Pembelajaran menggunakan buku teks Pada kasus 1, ilustrasi 1, buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya Rujukan yang untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang lebih spesifik dan hasil pembelajaran Untuk ilustrasi 2, buku teks atau buku pegangan adalah silabus atau penuntun seluruh kegiatan pembelajaran Tidak ada tujuan eksplisif di luar buku teks yang digunakan Kemudian kelompok kami, ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan yaitu ilustrasi 1 Karena buku teks yang digunakan untuk guru menjawab kebutuhan pesta didik sebagai pengetahuan awal mereka Buku teks ini hanya sebagai salah satu sumber belajar pesta didik Sedangkan penentu kegiatan pembelajaran adalah guru Untuk mempertimbangkan karakteristik dan pesta didik, tujuan yang lebih spesifik ialah menjadi pedoman guru dalam merencanakan proses pembelajaran Hal tersebut sesuai dengan muktis 2010, buku teks adalah buku yang berisi urayan bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi Yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi tujuan tertentu orientasi pembelajaran dan perkembangan siswa untuk diasimilasikan Ilustrasi yang cocok dan sesuai untuk pesta didik kekinian menurut kelompok saya yaitu ilustrasi 1 Hal ini dikarenakan buku teks merupakan salah satu sumber daya ujukan untuk digaji sebagai landasan desain pembelajaran Dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran akan tetap terarah dalam proses pembelajaran Namun, dalam pembelajaran buku teks bukan merupakan satu-satunya sumber belajar pesta didik zaman sekarang lebih menggunakan Android atau gadget daripada buku teks Sehingga, seorang pendidik kita harus memfasilitasi pesta didik untuk dapat menemukan pengetahuan dari sumber lainnya yang lebih up to date Selanjutnya, terkait kasus 2, dalam pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional Menggunakan klasifikasi dari hasil belajar dari Benjamin Plom Yang secara garis besar membagi tiga ranah Yang pertama yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotoris Terkait pembelajaran menggunakan buku teks apabila dihadapkan dengan dua ilustrasi yaitu Ilustrasi pertama, hasil belajar yang diinginkan membutuhkan penilaian unjuk kerja yang bersumber dari keilmuan sebagai konten buku teks Ilustrasi yang kedua, penilaian terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan mungkin terpisah Namun masih terkait erat dengan konten buku teks Berdasarkan dua ilustrasi tersebut, kami memilih ilustrasi kedua Karena untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, peserta didik bukan hanya dilakukan pada pengetahuan saja Tetapi juga penilaian keterampilan, sikap Penilaian pengetahuan sudah pasti harus dilakukan agar pendidik dapat mengetahui Apakah peserta didik sudah memahami materi pembelajaran yang telah disampaikan kepada mereka Selain itu, penilaian keterampilan juga tidak kalah pentingnya dengan penilaian pengetahuan bagi peserta didik Dengan melakukan penilaian keterampilan, pendidik dapat mengetahui apakah peserta didik dapat mengimplementasikan apa yang sudah dipelajarinya selama proses pembelajaran dalam kehidupan nyata Setelah pendidik mengantongi dua jenis penilaian tersebut, pendidik juga perlu menilai sikap dari peserta didik selama proses pembelajaran Penilaian sikap merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana karakter dari peserta didik di dalam kelas maupun di ruang kelas Dalam sosial maupun spiritual Ilustrasi tersebut cocok dan sesuai untuk peserta didik yang kekini Hal ini sesuai dengan isi standar penilaian yang termuat di dalam rumusan Permendikbud No. 23 tahun 2016 Yang menyatakan bahwa aspek yang menjadi objek penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah Meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan Penilaian aspek sikap atau afektif bertujuan untuk mendapatkan informasi deskriptif tentang sikap atau perilaku peserta didik Dan kemudian penilaian aspek pengetahuan atau kognitif bertujuan untuk mengukur tingkat penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang diberikan Selanjutnya, penilaian keterampilan atau fisikomotorik bertujuan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diperolehnya Dalam memecahkan suatu permasalahan Nah pada abad 21 ini, aspek-aspek dalam penilaian tersebut sangatlah relevan untuk menjadi bahan acuan bagi peserta didik dalam mengukur kemampuan pengetahuan dan sikap dirinya Dengan mengimplementasikan penilaian di atas, peserta didik dapat terus memiliki gambaran tentang perkembangan dirinya secara menyeluruh Sehingga mereka mampu meningkatkan kualitas diri selama proses pembelajaran di sekolah Kemudian pada kurikulum terbaru atau Merdeka Belajar, Nadiem Makarim juga menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar juga mencakup kognitif, efektif, dan psikomotorik Asesmen kompetensi minimum pada kurikulum Merdeka meliputi dua pokok materi Yaitu literasi dan numerasi Sedangkan aspek karakter masuk ke dalam ranah afektif Kemudian pada aspek psikomotorik ditinjau dari kemampuan siswa dalam beradaptasi, berkreasi dalam proyek, dan lain sebagainya Selanjutnya, kasus ketiga Illustrasi pertama yakni, buku teks digunakan untuk mengungkap, menyeroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti di dalam subjek Yang kedua, tugas peserta didik adalah mengetahui apa yang ada dalam teks Pertanyaan penting dan tujuan serta kinerja belajar terdapat di dalamnya Sehingga buku teks merupakan panduan membaca, diskusi, dan persiapan hingga akhir Berdasarkan ilustrasi tersebut, kompok kami menggunakan ilustrasi satu Yakni buku teks sebagai saran lama eksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya Sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran secara keseluruhan Hal tersebut dikarenakan pada era pendidikan paradigma baru Tidak diwajibkan untuk hal yang berpedaman pada satu sumber ajar atau buku teks Melainkan, adanya kebebasan bagi guru maupun peserta didik Untuk menemukan berbagai informasi dengan sumber belajar lain Seperti jurnal dan internet Selain itu, banyak sekali pertanyaan yang jawabannya masih terbatas dijelaskan di dalam buku teks Maka dari itu, buku teks hanya menjadi panduan untuk menemukan dan mengeksplor lebih dalam Terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin dieksplor tersebut Yang jawabannya dapat ditemukan di berbagai sumber seperti internet, jurnal, artikel, dan lain sebagainya Menurut kami, ilustrasi satu adalah ilustrasi yang cocok untuk peserta didik ketenian Hal ini sesuai dengan karakteristik peserta didik yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi Saat ini, buku tidak lagi menjadi salah satunya sumber belajar yang menjadi acuan dalam proses pembelajaran Karena pendidikan paradigma baru tidak mewajibkan peserta didik untuk hanya berpedoman pada satu sumber ajar atau buku teks Melainkan adanya kebebasan baik guru maupun murid Untuk menemukan berbagai pengetahuan dari sumber selain buku teks Yakni seperti internet maupun jurnal Selanjutnya, pada kasus keempat Yaitu ilustrasi pertama Buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomeran Karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan Ilustrasi yang kedua Teks dibaca dan dimanfaatkan berdasarkan urutan penomerannya Berdasarkan dari kelompok kami Ilustrasi yang sering kami lakukan yaitu pada ilustrasi pertama Hal ini dikarenakan penggunaan buku teks merupakan sebuah buku yang berisi urayan bahan tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu Yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu Orientasi pembelajaran dan perkembangan peserta didik untuk diasimilasikan Hal ini menurut musrik tahun 2010 Dengan demikian, penggunaan buku teks harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin disapai Buku teks dapat membuat peserta didik belajar sistematis untuk mempertegas kembali pembelajaran yang telah disampaikan oleh guru Dan dapat mengulang materi untuk pembelajaran berikutnya Sehingga peserta didik hanya perlu melihat kembali bagian-bagian yang hendak dibaca Kemudian, berdasarkan dari kelompok kami Yang cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian Yaitu pada ilustrasi pertama Yang menunjukkan bahwa penggunaan buku teks tidak berdasarkan penomeran Melaikan urutan pencapaian tujuan pembelajaran Buku teks bukan satu-satunya sumber belajar peserta didik Tidak dapat mencapai sumber tambahan belajar lainnya Guru dan peserta didik bebas untuk menggunakan sumber belajar yang dapat diakses dari internet Guru dan peserta didik mendapatkan kebebasan dan hal tersebut sejalan dengan karakteristik peserta didik kekinian Dari implementasi kurikulum merdeka yang memerdekakan peserta didik Berikutnya adalah kasus kelima Di mana ada dua ilustrasi Ilustrasi yang pertama Menunjukkan buku teks adalah salah satu sumber daya Dan merujukan di antara banyak sumber belajar Buku pegangan termasuk sebagian materi Dan umumnya hanya digunakan untuk perangkum sibi ide penting Dan sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting Ilustrasi dua Menunjukkan bahwa buku teks sebagai sumber primer dan bahan sumber lainnya jarang digunakan Misalnya tidak menggunakan media masa, media sosial, dan lain-lain Ringkasan dan konten di buku teks diambil sebagai kegiatan untuk dipelajari, didalami, di eksplorasi, diuji, dan digunakan Nah pertanyaannya adalah ilustrasi mana yang sering anda lakukan Satu atau dua dan mengapa kelompok anda memilih ilustrasi tersebut Menjawab dari pertanyaan tersebut berdasarkan pengalaman dari kelompok kami Bahwa buku teks adalah salah satu dari banyak sumber daya belajar Atau bahan yang dapat digunakan sebagai rujukan sumber belajar Seringkali buku teks dibedakan sesuai dengan jenjang, tingkatan, dan kelas Dibagi menjadi dua semester, satu dan dua Dan juga dibagi menjadi dua, yaitu ada buku pegangan guru dan juga siswa Dalam pelaksananya pada kegiatan pembelajaran, kelompok kami seringkali menambah variasi materi dari media belajar lainnya Seperti media digital maupun alat demonstrasi Variasi ini didasari dan disesuaikan dengan topik yang dibahas di pembelajaran Serta juga kebutuhan peserta didik Sehingga pembelajaran akan menjadi lebih kaya dan membentuk sebuah pengetahuan yang utuh Baik, selanjutnya pertanyaan dua Ilustrasi mana yang menurut anda cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Jelaskan Penjawab pertanyaan dua, ilustrasi yang menurut kelompok kami cocok dan sesuai untuk peserta didik masa kini Yaitu ilustrasi satu Yaitu berdasarkan ilustrasi satu menunjukkan buku teks hanyalah salah satu sumber belajar penunjang proses pembelajaran Yang pemanfaatannya harus kebutuhan peserta didik dan ketercapaian tujuan pembelajaran Buku teks yang berkualitas dan diimbangi dengan informasi dari media masa lainnya Seperti aplikasi dan media sosial yang menambah sumber ilmu informasi bagi guru dan peserta didik Oleh karena itu, ilustrasi satu sangatlah tepat untuk ditarapkan oleh guru profesional masa kini Dalam merancang pembelajaran yang menarik, variatif, inovatif, dan efektif Baik, demikianlah pemamparan bateri dari kelompok satu Kurang lebihnya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh